Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review Sekedar informasi, film lokal sudah tayang di channel kedua Sakahayang Dimana kemarin, Sakahayang baru saja membahas film Pocong Gundul Jika kalian ingin menontonnya, silahkan kunjungi channel kedua Sakahayang, link ada di pin komentar Namun kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang sangat seru dan unik bertema Kopet Berjudul The Final Girls 2015 Film ini berkisah tentang kesuaian yang dialami sekelompok remaja Yang tiba-tiba terdampar ke dalam film si Kopet yang mereka tonton Oke lah daripada basa-basi mulu sampai basi Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang Sampai jumpa in Best summer ever Is a war Hey man, my guitars Where romance and the sun can turn deadly This is the summer that The girls are cool Lurks around every corner Gosh And any moment Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes cantik bernama Max Yang selesai menonton trailer film psikopat Billy bertopeng Zuma Dimana dalam film itu, ibunya sempat bermain sebagai salah satu NPC dari sekelompok anak muda Namun sesaat kemudian, Max pun sedih saat melihat si ibu yang terlihat frustasi setelah melakukan casting film drama Hingga setibanya di mobil, si ibu yang gagal mendapat peran mengungkapkan kekesalannya Dimana para produser terus membahas perannya di film psikopat Billy 20 tahun lalu Si ibu pun merasa menyesal pernah bermain di film tersebut Dimana sosok Nancy yang pernah ia perankan di film psikopat seakan menutupi kehebatan aktingnya di film-film yang lain Setelah mengungkapkan unek-uneknya, si ibu langsung mengajak Max makan di O'John's Resto Di tengah perjalanan, Max berkata jika pihak Bang Emok kembali melayangkan surat tagihan yang harus merekalunasi bulan ini Rupanya kini keluarga Max sedang terlilit hutang piutang Melihat hal itu, si ibu yang tidak mau ambil pusing langsung membuang kertas tagihannya Dan meminta Max untuk tidak terlalu memikirkannya Sontak Max pun merasa ceringe saat melihat si ibu berjoget gak jelas bah orang stres Namun dengan mata yang berkaca-kaca Si ibu mengungkapkan jika meski hidupnya banyak masalah Kebersamaannya dengan Max bisa membuat beban itu terasa ringan Ia pun memaksa Max untuk ikut menari dan enjoy Malang sekali seketika mobil kreditan mereka ringset setelah tersabat mobil LCGC yang ugal-ugalan Dan sialnya seketika si ibu pun tewas dalam insiden itu Singkat cerita, 3 tahun kemudian setelah meninggalnya si ibu, kini Max tinggal di rumah bibinya Ia pun sering memutar video kebersamaannya dengan si ibu untuk sedikit mengobati rasa rindu Hingga sesaat kemudian, Max mendengar kedatangan bestinya bernama Alia yang datang menjemput Setibanya di O'Jones Cafe, Max yang mendapatkan nilai jeblok dalam pelajaran sejarah Terlihat mendapat bimbingan dari seorang cowok tampan bernama Chris Dimana Chris yang menaruh rasa seakan memanfaatkan situasi agar bisa lebih dekat dengan Max Di saat itu pula, Alia terlihat senang saat melihat upaya Chris yang sangat care terhadap bestinya ini Namun seketika Max pun panik saat melihat si bewok Duncan yang datang Kemudian sambil menunjukkan poster nobar psikopat Duncan si penggemar psikopat Billy garis keras berusaha mengajak Max Untuk menghadiri acara peringatan 20 tahun film psikopat Billy Terlebih ia yakin, kedatangan Max akan membuat acara nobar komunitas psikopatnya semakin meriah Terlebih Max adalah anak dari salah satu artis yang pernah berperan di film itu Mendengar hal itu, Alia meminta si kakak untuk tidak memaksakan keinginannya Terlebih ia tidak ingin bestinya ini kembali teringat pada traumanya Namun seketika Max terdiam Saat Duncan berjanji akan mengerjakan semua tugas sejarah Max Jika Max mau menerima tawarannya Di malam harinya, Max yang termenung dikagetkan oleh kedatangan Alia Yang langsung mengajaknya menuju bioskop Melihat Chris yang datang, Alia yang tak ingin menjadi kambing conge bergegas pergi untuk membeli cemilan Di tengah kecanggungan, Chris pun memuji kecantikan wajah ibu Max yang terpajang di poster film yang akan mereka tonton Max pun merasa gugup karena hari ini adalah tepat 3 tahun setelah kepergian ibunya Hingga setelah sedikit basa-basi, Chris langsung mengajak Max masuk ke bioskop Di dalam bioskop, sambil menunggu film dimulai Si cantik Vicky terlihat panas dada saat melihat kedekatan Chris dengan Max Kemudian, Vicky yang merasa kalah saing langsung melakukan pendekatan agresif dan mengajak Chris pergi membeli cemilan Sesuatu kemudian, Duncan merasa senang saat Max benar-benar menghadiri acara komunitasnya Lantas, ia pun meminta Max untuk bersiap karena film akan segera dimulai Sakitnya gak seberapa tapi malunya lumayan Saat film dimulai, Max pun terharu saat melihat sosok Nancy yang diperankan oleh ibunya Hingga setelah beberapa menit film berjalan, mereka pun diperlihatkan Masa lalu psikopat yang selalu mendapat pembulian dari pembimbingnya di perkemahan Kemudian, Max sedikit merasa risih saat melihat adegan peradukan yang akan ibunya lakukan bersama seorang pria Tahu Nancy akan mati, Max yang tidak sanggup melihat adegan kematian ibunya memutuskan untuk pergi Namun, di tengah asiknya menonton, seorang penonton terlihat menjatuhkan botol alkohol dan menggelinding melintasi bangku bioskop Tak cuma itu, salah satu dari mereka sampai ada yang wudud Oh my god Di tengah kekacauan yang terjadi Mereka pun tak bisa pergi keluar akibat penonton yang berdesak-desakan Lantas Max diberitahu jika biasanya di belakang layar ada pintu darurat Selang beberapa saat, Max yang siuman pun heran saat dirinya tiba-tiba tersadar di tengah hutan Di tengah kebingungan, mereka yang melihat mobil yang datang langsung berkumpul untuk meminta tebengan Sontak mereka pun melongo saat melihat kedatangan Kurt dan Tina Persis seperti yang ada di dalam film Saat mobil itu pergi, Chris pun merasa jika mereka sedang berada di alam mimpi Namun, Duncan merasa jika kini mereka telah masuk ke dalam film psikopat Semakin yakin, Duncan meminta rekan-rekanya untuk menunggu 90 menit kemudian Dan ia yakin adegan tadi akan kembali terulang Tepat seperti yang Duncan perkirakan setelah menunggu 90 menit, adegan tadi kembali terulang Dan kali ini Duncan yang berusaha mencari progres film mengaku-ngaku sebagai panitia perkemahan Yang mencari tebengan menuju blue cam Saat semua orang kaget, Duncan menjelaskan jika kita seakan dipaksa mengikuti alur film Supaya tidak terus terjebak Hingga di tengah perjalanan, akhirnya mereka mendapat progres alur cerita Kemudian, mereka diminta untuk membangunkan NC yang tidur di jok belakang Sontak Max tak bisa menahan haru saat bisa melihat kembali keberadaan si ibu tepat di hadapannya Saat film baru dimulai Duncan semakin semangat karena kita memang benar-benar berada dalam film Kopet Lantas untuk bisa keluar dari film ini, Duncan berkata jika kita harus mengikuti progres film Dan kini, kita harus membuntuti kewes indi bernama Mimi yang akan mencari stroberi ke hutan Dimana Mimi yang akan melakukan gabrut Lestari akan menjadi korban pertama di film ini Lantas sesaat sebelum pergi, Duncan pun memberitahu sebuah poin penting Dimana setiap orang yang melakukan adu gabrut sudah dipastikan akan menjadi korban keberutalan si Kopet Sangat klasik Sesaat sebelum mereka pergi, Max terlihat menghampiri Nancy yang diperankan oleh ibunya Ia pun seakan tak percaya saat kembali bisa bertatap muka secara langsung dengan si ibu Kemudian, tiba-tiba Nancy berkata jika dalam beberapa menit lagi ia akan menyerahkan keperawanannya Pada seorang pria bernama Kurt Mendengar hal itu, Max berusaha memperingatkan Nancy untuk tidak melakukannya Karena akan berakhir buruk Jelas saja Nancy pun heran Karena rekanya yaitu Tina sering sekali ngaduk Namun ia masih terlihat bugar Hingga saat Chris datang, Max kembali memperingatkan Nancy untuk jangan pernah melepas cangcut Setibanya diruyuk, mereka yang sedang mengintip si seksoi Mimi terlihat menunggu kedatangan si Aprukers Yang akan menjadi lawan gabrut Mimi Hingga saat si Aprukers datang Duncan memintarekan rekanya untuk membiarkan apa yang akan terjadi Agar tidak merusak alur cerita film Tah, mendengar suara back sound kedatangan si Kopet Dan kan meminta semuanya untuk tetap tenang Di saat itu pula, si Kopet Billy yang tidak redoh hutannya dijadikan tempat maksiat Bersiap melakukan aksinya Akhirnya kemaksiatan mereka dihentikan oleh si Kopet Billy bertopeng Zuma Saat yang lain panik Duncan si pakar film Kopet menjelaskan Jika kita bukanlah pemeran di film ini Jadi kita akan baik-baik saja Lagi pula, kejadian yang terjadi akan berjalan sesuai alur yang telah ditentukan Lantas sambil memperagakan adegan akhir di film tersebut Duncan mengungkapkan jika si Kopet Billy akan modar secara mengenaskan Di tangan seorang kewes tomboy yang bernama Paula Dimana Duncan yakin Mereka akan bisa keluar dari film ini setelah Paula berhasil menuntaskan tugasnya Setelah menjelaskan teorinya Duncan pun berniat melakukan selfie suka esih Meski sedikit panik Namun Duncan senang karena teorinya kembali terbukti Oh my god Ternyata salah Melihat Duncan terkapar mereka yang panik langsung ngabret se-edian-ediannya Konyol sekali Mereka hanya berputar-putar di dalam adegan Karena berusaha kabur dari dalam alur cerita Di tengah kepanikan Max pun menyadari jika mereka tidak akan bisa pergi tanpa mengikuti alur ceritanya Seingkat waktu mereka pun bingung dengan situasi yang sedang mereka hadapi saat ini Terlebih alur cerita seperti tidak sesuai dengan yang seharusnya Dimana mereka pun terlibat dalam incaran psikopat Lalu tiba-tiba Anjay Dengan gaya yang sok keren si tokoh utama yaitu Paula akhirnya datang Kemudian Nancy langsung memperkenalkan orang-orang baru yang sedang mengintip di jendela Lantas Nancy langsung mengajak rekan-rekannya untuk melakukan persiapan acara perkemahan Sementara di kabin Menyadari si tokoh utama yang akan menghabisi psikopat sudah tiba Max pun meminta rekan-rekannya untuk menemani para tokoh guna meminimalisir korban Dan yang terpenting jangan sampai mereka ngaduk sembarangan Seingkat waktu Chris yang tidak ingin hal buruk terjadi Meminta Kurt yang esangan untuk menjaga sikap Dan jangan terlalu mengumbar cacingnya Namun jelas saja Kurt yang sok iyeh tidak menggubris hal itu Terlebih saat ini ia terobsesi untuk menggabrut Max Mendengar hal itu sontak membuat Chris murka Chris pun berkata jika ia tidak akan segan memotong cacing Kurt jika melakukan hal itu Sementara itu Alia menghampiri si maghrib Tom yang sedang mencari suluh Di tengah basa-basi Alia pun kagum dengan anting Tom yang mirip dengan Roro Noa Zoro Lalu tiba-tiba saja Alia mendengar suara korosak dari dalam ruyuk Takut itu psikopat Ia pun mengajak Tom untuk kembali ke kabin Di saat itu pula Nancy sedang bersiap untuk menyerahkan celengannya pada Kurt Melihat Nancy sedang prepare Max berusaha membujuk Nancy untuk tidak bermaksiat Mendengar hal itu Nancy yang sedikit noleb langsung murung Kemudian Max berkata jika aduga burut di luar nikah hanya akan berbuah penyesalan Hingga sesaat kemudian Max dan Nancy merasa jijik saat melihat tingkah Kurt yang sok ganteng Menagih janji celengan Nancy yang akan ia berikan Sesaat kemudian Chris pun merasa jijik saat melihat Kurt yang sudah merosot gencalana Tapi tiba-tiba Di tengah ketakutan Alia mengungkapkan jika ia baru saja melihat keberadaan psikopat Billy Mendengar hal itu Nancy yang mengetahui rumor berkata Jika ia fikir psikopat Billy hanyalah heos belaka Saat rekan-rekanya penasaran Nancy langsung menceritakan kisah tragis yang sempat terjadi di perkemahan ini Di saat itu pula keanehan tiba-tiba terjadi pada situasi yang seolah berganti transisi Rupanya ini hanyalah efek flashback yang sering terjadi di dalam film Dan kali ini Max dan circle-nya akan secara langsung melihat insiden pembulian ekstrim Yang Billy alami sebelum menjadi psikopat Hingga dari pembulian itu Billy sampai mengalami luka bakar parah di sekujur tubuhnya Hingga membuat wajahnya rusak permanen Hingga setelah 8 bulan menjalani perawatan Sambil mengenakan topeng Zuma Billy pun melakukan aksi kopet untuk membalaskan dendamnya Namun menurut mitos Dendam psikopat Billy masih belum terobati Hingga ia akan menghabisi siapa saja yang berada di perkemahan ini Di tengah kepanikan Max menjelaskan jika mereka tidak akan bisa keluar dari alur cerita yang sudah ditentukan Dengan kata lain mereka harus menghabisi Billy dulu baru film ini udahan Tapi di saat itu pula Paula dan Kurt memutuskan untuk kabur Sungguh suwe Akibat kepanikannya Paula yang digadang-gadang bisa menghabisi si kopet Malah modar dengan cara yang diluar naskah Hingga setelah kematian Paula Vicky pun merasa jika kita semua tidak akan selamat karena tokoh utamanya sudah mati Mendengar semua ini Nancy yang keheranan meminta Max untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Sesaat kemudian Max dan sirkelnya memberitahu Jika Nancy dan rekan-rekannya merupakan tokoh fiktif Yang hidup di dalam sebuah film Dimana dalam film tersebut Nancy dan yang lainnya akan tewas secara mengenaskan di tangan si kopet Billy bertopeng Zuma Dan Tina sengaja mereka pasangi pelampung karena nanti Tina akan tewas tenggelam saat dikejar-kejar si kopet Mendengar semua itu jelas saja para tokoh ini merasa syok Apalagi kini tokoh utamanya sudah modar Lantas mereka pun memutuskan untuk mencari tokoh pengganti Untuk menjadi lakon utama Dan orang itu tentunya harus masih disegel Dan satu-satunya wanita yang masih disegel disini adalah Max Jadi Max ditunjuk untuk menjadi pengganti Paula Saat Max merasa grogi Nancy yang khawatir mengajukan diri untuk menjadi tokoh utama Terlebih ia yang tak jadi digabrut masih dalam kondisi tersegel Mendengar hal itu Vicky yang sentimen berkata Jika itu tidak mungkin Karena Nancy hanyalah NPC yang aktingnya cuma ngaduk lalu mati dihabisi si kopet Seingkat waktu Chris menunjukkan rencana untuk menjebak dan menghabisi si kopet Billy Dengan berbagai senjata dan jebakan ia yakin cara ini akan berhasil Kemudian ia berniat menggunakan Tina yang binal sebagai umpan untuk memancing si kopet Hingga di tengah persiapan mereka pun panik saat melihat Tina akan membuka sarung tangan dan juga pelampung di tubuhnya Mereka pun takut jika Tina yang binal akan membuka baju lebih awal hingga memancing kehadiran si kopet Hingga saat semua orang kembali melakukan persiapan Tiba-tiba saja Tina menemukan obat penambah adrenalin di saku pelampung Saat senjat tiba Nancy terlihat membantu Max menyiapkan panah api Sambil berbincang-bincang Max dan Nancy terlihat semakin akrab Hingga Nancy pun memberikan gelangnya pada Max sebagai kenang-kenangan Jikalau dirinya tidak akan selamat pada malam ini Akan tetapi Max berjanji jika ia tidak akan membiarkan Nancy menjadi korban Hingga di tengah hangatnya suasana Tiba-tiba saja Max kefikiran akan membawa Nancy ke dunia nyata jika film ini sudah berakhir Dimana ia yakin hal itu bisa diwujudkan Mendengar hal itu Nancy terlihat bahagia Meskipun ia tidak yakin akan selamat pada malam ini Di malam harinya saat rencana penjebakan akan dimulai Mereka pun heran saat melihat tingkah sisengklek Tina yang pecicilan bak cacing kepanasan Hingga di tengah keheranan Tina mengungkapkan jika ia telah menenggak habis semua suplemen adrenalin yang ia temukan Namun meskipun begitu Tina merasa siap untuk memancing kedatangan psikopat bertopeng Juma Dan benar saja Dengan tarian pemanggil Kopet Si Kopet Billy terpancing saat Tina menunjukkan tombolnya keluar kabin Akan tetapi Tina yang offer malah terlalu panik Melihat si Kopet tak berdaya Tom bergegas mengambil golok untuk melakukan fatality Malang sekali Si Binal Tina dan Rorono Atom harus meninggoy dalam misi ini Kemudian mereka langsung melakukan rencana B Sungguh suwe Jebakan pertalit yang Vicky siapkan malah macet Hingga mereka pun harus tertimpa bupet jati Dirasa mereka sudah terjebak Vicky meminta Max untuk segera pergi Di tengah ledakan yang terjadi Mereka pun panik saat merasakan efek slow motion Saat efek slow motion berakhir Mereka yang terpojok meminta Nancy untuk segera melakukan flashback Di dalam flashback Mereka pun berhasil membalikan situasi Namun mereka pun heran saat melihat Billy Bocil yang terkena petasan Kabur entah kemana Mereka pun baru tahu jika ada sebuah kabin di dalam hutan Lalu tiba-tiba mereka pun panik saat melihat psikopat Billy mulai mendekat Mereka pun meminta Nancy untuk segera menyelesaikan naskah flashbacknya Namun setelah kembali ke masa sekarang Tiba-tiba Saat Chris merasakan mulus ekstrim Max seketika panik saat melihat psikopat berhasil menggondol Nancy Sesaat kemudian Max yang berusaha menyelamatkan Nancy Langsung membopong Chris pergi Setibanya di gereja Max yang akan menyelamatkan Nancy Meminta Chris untuk menunggu Sementara ia akan pergi ke kabin di tengah hutan Setibanya di sarang kopet Max pun berusaha untuk membebaskan Nancy Tapi tiba-tiba Setelah menggaplok psikopat Nancy langsung membopong Max pergi dari tempat ini Sesampainya di gereja Nancy yang melihat Max sekarat Berniat untuk mengikuti alur cerita Dimana seharusnya ia sudah mati Dan Max mendapat kekuatan untuk menghabisi psikopat Mendengar hal itu Max yang tidak ingin kehilangan si ibu untuk kedua kalinya Berusaha membujuk Nancy untuk mengurungkan niatannya Dimana ia ingin sekali mengajak Nancy ke dunia nyata Namun Nancy yang merasa dirinya telah ditakdirkan tewas di film ini Meminta Max untuk merelakan kepergiannya Di tengah badai geledek Nancy pun melakukan tarian pemanggil kopet Untuk memancing Billy Bersamaan dengan tewasnya Nancy Max tiba-tiba mendapatkan buff ekstrim Untuk menghabisi psikopat Billy Terima kasih telah menonton Akhirnya Dengan teknik pernafasan kepepet Max The Final Girl berhasil menghabisi psikopat Billy Hingga setelah tewasnya psikopat Film ini langsung berakhir Dengan munculnya tulisan-tulisan casting para pemain Sesaat kemudian Mereka pun akhirnya berada di ujung kaset Lalu tiba-tiba Singkat cerita Max yang siuman di rumah sakit terlihat bahagia Saat Chris berada di sampingnya Namun tiba-tiba saja Ia pun heran saat mendengar beberapa orang Sedang menggosip di balik tirai Oh rupanya Mereka yang merupakan pemain tambahan Tidak dinaskahkan untuk mati Meski harus mengalami berbagai kejadian kopet Yang menyakitkan Di tengah rasa tak percaya Dan kan langsung memperlihatkan luka bacok Yang ada di tubuhnya Sesaat kemudian Max pun terharu saat melihat gelang pemberian Nancy Sontak mereka pun heran Saat lagi-lagi mendengar back sound psikopat Dan saat mereka mengecek keluar Mereka pun syok saat melihat seorang suster Diajak ngaduk oleh seorang dokter Seketika Duncan bersemangat Saat menyadari mereka berada di sequel kedua Oh my god Benar saja Bukannya kembali ke dunia nyata Mereka justru terjebak di sequel kedua Psikopat Billy bertopeng Zuma Bagaimana seru sekali bukan Insiden kebakaran yang terjadi secara tidak terduga Membuat mereka masuk ke dalam film kopet Hingga di tengah teror mengerikan yang psikopat Billy lakukan Max dan circle-nya pun berusaha mencari cara Agar bisa kembali ke dunia nyata Namun di akhir cerita Meski berhasil menghabisi psikopat Billy Max dan circle-nya justru terjebak di sequel kedua Tapi sayangnya Final Girls 2 sampai saat ini belum rilis IMDB untuk film ini adalah 6,5 dan menurut saya yang cocok dirilai 7,0 Karena sangat unik dan lucu parah Mungkin segeris saja review dan pembahasan film The Final Girl 2015 Jangan lupa like dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya Kayang, thanks for watching and see you on next video Bye-bye